Intro Sobat-sobat otan ini suka mengeluarkan suara yang tidak terduga teman Sanai apa suara mereka? Marki Jus Hihihi Ini kan si Cita Cita bukan yang mengaum ya teman Kayak sobatnya si Singa Banyak yang mengira Cita mengeluarkan suara auman termasuk otan Hihihi Tapi faktanya Cita mengeluarkan suara kicauan atau mencicit Yang justru terdengar seperti suara anak ayam tertekan Cita akan mengeluarkan suaranya saat merasa kesusahan atau mencari anak mereka Intro Burung puyuh atau di beberapa daerah sering disebut gemak Ternyata unik banget teman Seperti apa bunyinya? Nah itu dia Kecepret Kecepret Hihihi Si burung puyuh ini ternyata mau ikut lomba Tapi mereka mau ikut lomba apa ya? Hmm Apa? Mereka mau ikut lomba kicau? Otan gak salah lihat kan? Ternyata di beberapa daerah seperti di Lombok Burung puyuh ini dilombakan kicauannya teman Layaknya burung kicau Burung puyuh pun mendapat tempat istimewa di hati penggemarnya Cara penilaiannya adalah Dengan menghitung seberapa banyak burung ini berkicau dalam waktu yang ditentukan Walaupun suaranya cuma kecepret-kecepret doang Tapi disitulah yang menjadi letak keunikannya Duh Paman pada heboh banget sih nyimangatin otan Eh burung puyuhnya Hihihi Sobat otan yang memiliki duri hingga 5 ribu ini Memiliki suara yang unik Seperti apa suaranya? Dengarin ya Seperti orang mendengkur Landak menghasilkan suara seperti mendengkur Ketika melewati rumputan dan pepohonan Ketika mencari cacing dan serangga untuk dimakan Landak diketahui memiliki daya penglihatan yang buruk Hal ini membuat landak harus mengandalkan pendengaran dan penciumannya untuk hidup Satu lagi sobat otan yang mengeluarkan suara tak terduga teman Si imut berbulu tebal ini Ternyata oh ternyata Suaranya Besar banget Dengerin deh Lenguhan koala ini Biasanya dikeluarkan pada saat musim kawin teman Dari sebuah penelitian yang dipublikasikan di The Journal of Experimental Biology Lenguhan itu membuat koala sulit dibedakan dari bison Dengan suara seperti bison itu Si koala bisa mengintimidasi lawan Dan mendapatkan pasangan untuk kawin Kalau otan dengar suara kamu sob Otan pikir kamu itu hewan raksasa Heeeh Pasti lihat kenyataannya Otan tertipu Kamu hanyalah koala lucu Sob-sob Kermaks juga kamu Terima kasih telah menonton